Sekarang jam berapa ya, kok gimana? Tulisannya bukan lobby, lobbynya kesini katanya This way lobby, ini bukan lobbynya Sini Lobby hotelnya sebelah mana pak? Lobby hotel Ketan lagi Oh, ketan lagi Oh gitu Buat kamu yang pengen liburan di hotel yang bangun banyak serayang Dan juga ada fasilitas sekolah berenang dan juga tempat berendam air panas Maka kali ini neskoperity kelaman di hotel seperti itu Yang lokasinya ada di daerah Lembang Seperti apa hotelnya? Apakah beneran ok? Atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang bisa kita sebutin di sini? Langkapnya setelah video opening Berikutnya 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 Lokasi hotelnya ini ada di jalan raya Gunung Tangkuban Perahu Lembang Nah ini gerbang masuk hotelnya kelihatan banget dari jalan raya Jadi langsung aja kita cek ke dalam Oh iya ini biar pada nggak nyasar kayak kita Jadi ini kita infoin aja kalau ini adalah bangunan lobby utama hotelnya ya Jadi kalau sudah kamu parkir kendaraan kamu di bawah Kamu bisa ke sini dan langsung untuk mulai proses check-innya Untuk ceknya sendiri disini cukup sebutkan sudah booking atas nama siapa Nanti diminta untuk memperlihatkan kode bookingnya Kartu tanda pengenalnya seperti KTP Tapi disini tidak ditahan KTP dan juga tidak ada biaya deposit ya disini Setelah selesai proses check-innya Akhirnya kita nanti langsung dibantu untuk diantarkan ke kamarnya oleh staff hotelnya Karena kalau nggak diantari nanti bisa-bisa tamunya nyasar lagi kayak kita Sampai Beattwa Sampai Beattwa KTP Sampai Beattwa Oke tadi dianterin sama bagian belroomnya, roomboynya ini kamarnya itu kamarnya, kamar 3 kosong sekian kita lihat kamarnya Oke tadi setelah sempat nyasa mencari lobbynya dimana yang ternyata dekat banget dari tempat pintu masuknya, ini sudah di dalam kamarnya ini kamarnya kayak gini sebelah sini ada kasurnya, ini kasurnya queen sih, queen size ya sebelah sini ada tv-nya nah itu ada tv-nya ini tv-nya 32 inch aja sini itu kamar meninya gak ada apa lagi di kamarnya di kamarnya itu sebelah sini ada rak itu isinya tempat minum, alat-alat minum juga ada air mineral air mineral 2 dan ini alat-alat minumnya lagi di bawahnya itu keren banget disini ternyata ada kulkas ya kulkasnya dan disitu ada balkon ini view balkonnya kayak gimana kita cek dulu balkonnya kayak gimana segera ke dalam mal senyaman apa, ngecek dulu senyaman apa kasurnya nyaman banget jadi kasurnya tuh bisa langsung dapet view ke luar sejuk tempatnya, jadi itulah tempat ini, untuk review lengkap soal tempat ini, apakah tempat ini seoke kamarnya, ada fasilitas apa aja wifi nya kayak gimana, tv nya ada siaran apa aja, nanti selengkapnya di esok hari untuk harga ya, harga tempat ini kita dapetin untuk kamar ini tuh dimulai dari 600 ribuan jadi itu aja, sekilas, lengkapnya di esok hari bye siang, jadi ini sudah satu hari berlalu disini, jadi makanya ini saatnya untuk kita review lengkap soal tempat ini, nama tempat ini ya, dari nextgo project ini tuh nama tempatnya grand paradise lembang hotel grand paradise lembang ini kita pesennya via aplikasi traveloka sebelum kita review lengkapnya, bahas soal kelebihan semaka kurang dari tempat ini kita mau bahas letih lagi soal harga dari tempat ini ya kemarin tuh dari singgung ya, untuk tempat ini tuh harganya tuh kamarnya tuh kita pesen kamar yang standar jadi sebenernya standar disini tuh ada beberapa jenis ya, ada standar no view jadi kita baru taunya pas waktu kita check-in di bagian receptionist itu ada full price listnya gitu jadi untuk standarnya sendiri ada standar yang no view, ada standar yang dapat view kebetulan kita via traveloka itu dapatnya yang standar view ini tuh kita dapatin harganya hampir 600 ribu, 591 ribu di weekday ya, jadi ini antara Senin sampai Kamis lah weekday itu masuknya disini di grand paradise lembang ini kalau disini juga selain kamar tipe standar, ada kamar tipe superior ada kamar tipe deluxe, tapi itu sih kita pesen via traveloka dan kita pesen kamar yang standar seharga hampir 600 ribuan untuk kamar ini ya oke itu udah kita bahas soal dari harganya kita sekarang mulai bahas soal kelebihan semaka kurangan dari tempat ini ya kita bahas soal kelebihannya seperti biasa kelebihan pertama itu yang langsung signifikan itu ini desain lokasi dan bangunannya jadi ini tuh ada di pinggir jalan raya lembang enggak ini jalan raya tangkuban perahu jadi udah ngelewatin kota lembang, kota area bandung ini langsung ada kelihatan gerbang besar, tulisannya juga besar grand paradise lembang, dari situ kita bisa langsung masuk jadi untuk bangunannya sendiri mega dan juga luas banget ini untuk tempat pakirnya juga luas bahkan untuk area lobbynya juga keren banget kan untuk ada cafe, ada banyak tempat lain jadi untuk desain tempat ini tuh oke banget dan mewah banget itu kelebihan pertamanya kelebihan kedua dari tempat ini tuh lokasinya jadi ini tuh udah di jalan raya tangkuban perahu mau ke lembang, kota lembang deket misalnya mau ke area-area tempat wisata di sini juga deket dari sini juga paling pasti deket sama misalnya ke tangkuban perahu ke floating market yang dilembang dia juga banyak tempat wisata lain jadi itu kelebihan keduanya kelebihan ketiga dari tempat ini juga di sini tuh nawarin fasilitas-fasilitas yang keren banget yang pertama di sini tuh ada waterparknya nama waterparknya itu Poseidon ada di lantai satu dari hotel ini jadi makin jadi ke bawah kita sendiri ada di lantai tiga sih kita dapet kamar standar di lantai tiga di sini ada tempat bermain airnya cukup lumayan oke sih cukup lumayan banyak wahana tempat bermainnya di sini untuk keluarga ataupun anak kecil yang mau main air gitu ya dan yang paling kita suka itu di sini tuh ada hot springnya ada tempat beradam air panas yang itu lokasinya pas banget sebelah dari tempat kolam renangnya jadi kalau misalnya kamu tamu hotel kemarin itu kita dikasih tiket langsung begitu waktu check-in dikasih tiket itu tiketnya cukup diperlihatkan sekali jadi kamu kalau misalnya udah sekali ke situ tuh selebihnya cukup kasih lihat kuncinya aja dan itu bisa langsung masuk aja tanpa biaya lagi ya dan di sini juga ternyata selain hotel di sini juga emang nawarin untuk kolam renang sama tempat beradamnya itu ke tempat ke masyarakat umum jadi bisa kesini tanpa nginepun bisa langsung bayar tiket masuknya aja gue lupa sih tiketnya yang pasti ada videonya yang kita tampilin aja di sini videonya itu harga-harganya di weekday weekendnya beda harganya itu tempat kolam renang dan juga beradam air panasnya oh iya kita mau bebas detailnya soal tempat renang air panasnya itu atau hot springnya itu itu untuk tempatnya lumayan luas jadi kita langsung masuk ke situ di sebelah situ banyak tempat duduk juga ada tempat duduk-duduk buat nunggu ada di situ gue ingat ada 3 kolam kolam yang paling ke atas itu kolam jacuzzinya ada gelombang-gelombang udaranya itu angetnya itu tempat yang paling anget di situ ya udah gitu ada kolam bagian bawahnya itu udah lumayan agak dingin maksudnya gak sangat yang di atas sih tapi masih kayak suam-suam kukuh gitu sih kalau misalnya yang ketiga itu ada kayak kolam renangnya jadi di sini diperbolehkan renang sih di kolam air angetnya juga tempatnya emang ini luas banget ya dan itu jadi masalah kita waktu check-in kemarin kita sempat sulitan cari tempat lobbynya jadi kita pikir lobbynya itu bukan di bagian depan jadi itu sih kelebihannya kita sekarang mulai bahas soal kekurangannya jadi tempatnya sendiri oke cuma memang ada beberapa kekurangan ya kekurangan pertama itu yang pasti soal harga jadi ini sebenernya agak subjektif ini harga tuh emang ini kekurangan yang subjektif aja soal harga jadi harga termuruh dari tempat ini tuh kemarin sempat ngecek sih ada kayak kamar single itu 400 ribuan tapi gak ada fotonya di Traveloka jadi kalau misalnya kamar yang lumayan layak sih menurut kita sih mungkin ini ya yang standar ini yang mulai dari 591 ribuan ini di Traveloka jadi yang kekurangan pertama itu soal harga kamarnya kalau kamu menginap di sini memang agak tinggi ini gak budget ini bukan kamar tipe budget kekurangan kedua itu di sini tidak ada wifi jadi kemarin itu kita sempat ngecek di sini wifi nya adanya di bagian restoran tapi waktu kita nanya ke bagian receptionistnya minta password wifi nya gak dikasih jadi katanya untuk bagian tempat nginap kita itu emang lagi rusak katanya entah emang rusak atau emang gak ada wifi sama sekali di tempat ini jadi di sini gak ada wifi sih untuk kekurangan ketiga itu ini tuh untuk di kamarnya ini gak ada AC ya gak ada AC tapi emang untuk overall disini udah tergolong dingin disini tuh dingin banget pagi pagi sore malam tuh dingin sekarang tuh udah hampir jam 11 udah mulai agak anget-anget aja tapi gak sampe gerak sebenernya kekurangan kekurangan yang bener-bener mengganggu menurut kita sehingga cuma emang kemarin itu semalam itu kita kan makan di luar makan malam di luar pada saat pulang itu kita kan melewati lobby lobby belak kiri itu suasananya itu sepanjang jalan itu gak dinyalain lampunya waktu jam 7 malam gitu kan gak dinyalain lampunya dan itu tuh agak-agak ya seperti ini bisa lihat sendiri suasananya kayak gimana kita agak kesulitan buat nyari dimana liftnya jadi ini tuh bangunannya ada ada dua bangunan yang terpisah jadi ada pindah-pindah lift ada dua jenis lift disini seperti itu sih kekurangannya tuh mungkin gak terlalu sampe mengganggu banget cuma kita sebut-sebutin aja disini juga perlu kita sebutin untuk tamannya tuh oke banget bangunannya megah banget untuk fasilitas-fasilitas tambahannya yang dua jenis tadi tuh kepake banget buat liburan kamu jadi bahkan mungkin ini cocoknya buat resource jadi kalau kamu udah kesini tuh gak perlu liburan kemana-mana lagi sih sebenernya ini bisa buat datang kesini buat liburan disini nikmatin disini aja gak usah kemana-mana lagi jadi overall gimana soal Grand Paradise Lembang ini yang kita pesen via Traveloka apakah recommended apakah enggak atau gimana menurut kita kalau misalnya kamu bisa pesen kamarnya dengan harganya segitu ini menurut kita ini termasuk recommended asal dari awal kita pesennya tolong dipastikan dapetin kamar yang standar view jangan sampai kamar yang tidak ada view-nya karena emang jatuhnya nanti jadi gak enak ya kalau kamar standar view itu kan keren banget ada balkonnya yang langsung ngadep ke arah kolam renangnya jadi overall menurut kita ini tetap kita rekomendasiin karena tempatnya megah banget luas banget ada dua fasilitas pendukung yang keren banget dua kolam renang kolam renang air panas sama kolam renang apa namanya waterboom kayak gitu jadi ini bisa banget buat kamu sekeluarga atau misalnya mau datang kesini buat renang aja gak enak juga bisa dengan harga tiketnya jadi itu aja dan yang saya proyek untuk kali ini untuk review Grand Paradise Lembang ini yang menurut kita rekomendasi banget buat liburan kamu kalau kamu ada yang mau ditanya bisa ketik aja di kolom komentar kamu juga bisa like kalau kamu suka sama video ini kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update baru dari Nesco Project itu aja deh Nesco Project bye jadi ini ada satu spot yang lupa kita cek gila banyak banget spotnya ini agak buru-buru karena sekarang itu udah setengah 12 itu ada satu spot yang belum kita cek itu dari sini kita naik kesini wow ini keren-keren sih disini sih wow mungkin ini buat acara pernikahan kali ya selamat menikmati